Rasulullah SAW mendoakan para imam dan muadzin Allahumma arshidil a'immah waghfir lil muadzinin Ya Allah berikan kelurusan bagi para imam Artinya gini Sebenarnya ini kan doa Doa apa bu? Doa untuk imam Kalau imam itu sebenarnya Tidak lebih utama daripada muadzin Imam Ash-Shafi'i mengatakan Muadzin itu jauh lebih utama daripada Daripada apa bu? Daripada imam Muadzin lebih mulia Lebih besar pahalanya Lebih utama dari imam Maka Nabi berdoa Allahumma arshidil a'immah Ya Allah luruskanlah Artinya berikanlah kelurusan bagi imam Maksudnya apa? Ketika imam salah Makmum tidak ikut salah Ketika imamnya dosa Makmum tidak ikut dosa Ketika makmumnya tidak diatur Yang salah Maka ditanggung oleh imam Imamnya selalu nanggung Ya tidak maulah jadi imam Kalau salah Kalau salah nanggung Tapi Nabi berdoa Ya Allah Ampunnya dosa muadzin Muadzinnya diampuni Dimintakan ampun Setelah imam Ya Allah luruskanlah dia Jadi Hadis lain mengatakan Al-imam muzomin wal muadzin mu'tamin Farshadallahu ala imma wa'afa anil muadzin Nah perhatikan Nabi mengatakan gini Imam itulah penjamin Sedangkan muadzin Orang yang diamanahi Semoga Allah memberikan kelurusan pada imam Dan diampuni dosanya muadzin Tuh Begitu mulianya muadzin Terima kasih telah menonton